Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aroma Wangi Surgawi Dari Breka Bumi Jambi Salam sukses untuk kita semua Alhamdulillah, berjumpa lagi Di channel Muhladim Yaitu channel yang selalu mengedukasi Di dunia pergairuan Dan hasil bumi lainnya Dari tahun kurang lebih Tahun 2007 Saya udah pernah dengar Aroma Wangi Surgawi Sudah, sekian Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Saya dan rekan-rekan Bisa berjelat rohmi Yaitu di Sungai Bahar Jadi Dari tanggal kemarin ya 3 hari, 4 hari kita disini Nopulasi disini Yang mana pohon garu ini tumpang sari Dengan sawit Dengan pohon sawit Nah ini bisa nanti untuk rujukan Sama kawan-kawan Bahwa asalnya Kita inokulasi Tepatnya di Ini Punya beliau Siapa pak? Namanya pak? Pak Nasudion Pak Nasudion Pak Nasudion Baharnya unif? 22 Dua-dua Desa Tanjung Sari Jadi Beliau memanfaatkan Lahan Apa ini? Sawit Ditumpang Sari dengan Pohon Garu Insya Allah Sawitnya bisa untuk hari-hari Pohon Garunya Insya Allah Investasinya jangka panjang Nah Jadi mungkin untuk Kawan-kawan Yang di area Sungai Bahar Yang mungkin Mau melihat langsung Hasil-hasil Inokulasi Yang sudah kita inokulasi Maksudnya Nanti Insya Allah Bapak ini Dengan senang hati Boleh Istilah Mau melihat ke sini Ke Sungai Bahar Itu boleh Jadi kan Tidak payah jauh-jauh Datang ke Jambi Di Sungai Bahar Ada Itu untuk khusus Kawan-kawan Yang ada di Sungai Bahar Nah Adul Jangan lupa Like, Comment Subscribe, Tekan Tombol Loncengnya Biar Anda tidak Ketinggalan Dengan video-video Terbaru kita Jadi Ini Sama-sama Untuk kita ketahui Jadi Pohon Garu ini Kurang lebih Usainya berapa tahun Pak? 13 tahun 13 tahun ya 13 tahun Ini sudah lumayan Karena memang Tumpang sari Jadi Ya seperti itu Kalau tumpang sari Tidak bisa secara maksimal Langsung Cuman Alhamdulillah Sudah Bisa seperti ini 13 tahun Ini tinggi Kurang lebih Dominannya tinggi ya Yang jelas Dominannya tinggi Karena mungkin dia Berebut matahari Sama pokon sawit Jadi dominannya Dengan cowoknya itu Lebih tinggi Dan ini Ceksteran Ini ada dua jenis Yang satu Ada Ini meko karbannya Ada Malak yang sini Juga ada Sebelah sana Jadi memang ini Ini dua ini Jadi Sepertinya Di sungai Bahar ini Alhamdulillah Cocok ya Nah Ceksterannya Tetap cocok Jadi silahkan Rekan-rekan Saya lagi Saya memberikan Masukannya Kalau mau tumpang sari Dengan sawit Monggo Nah Jadikan investasi Untuk Jangka panjang Tanpa kita Terlalu repot-repot Banyak Terlalu banyak Modal ya Pak ya Jadi insyaallah Kalau hanya Sebatas 10-20 pohon Ya 10-20 pohon Nanti Kalau ngambil sendiri Silahkan Boleh Bapak ini Ya Pak ya Boleh 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 Sebagai Percontohan Sebagai Percontohan Ini Anaknya Banyak sekali ya Anak-anak garunya Untuk Tekstur tanahnya Gimana Mas Untuk Tekstur tanahnya Ya seperti yang kita lihat Insyaallah Garu pun Dimana tempat Bisa tumbuh Ini Bungunya Alhamdulillah Dengan temang sari Ini Kawan-kawan Bisa lihat Pertumbuhannya Juga oke Nah ini Sama belim Dirawat ya Dikasih pupuk juga Alhamdulillah Cuman walaupun Ada juga yang 13 tahun Yang di bawah Ukurannya Sampai Ada Yang namanya Pertumbuhan Kadang-kadang Satu Antara satu Dengan yang lain Itu Tidak mesti sama ya Ya mungkin Di video kali ini Kita cukupkan Sampai di sini Jadi saya lagi Saya ulangi Silahkan Kawan-kawan yang Cunggu bahar Kalau mau Lihat-lihat Asli Inokulasi kita Yang Ada di Pohon Dari Bisa datang Bisa datang Bisa datang Bisa datang Bisa datang Terima kasih.